Kedapatan konsumsi sabu, seorang buruh bangunan asal desa Sido Agung Kecematan Seruwang, Kebumen, diamankan jajaran Satres Narkobapores, Kebumen. Guna pertanggungjawabkan perbuatannya tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara dan denda 8 miliar rupiah. Kasus naro ketiga di wilayah Kabupaten Kebumen kian meresakkan. Bukan hanya kalangan elit saja, namun penyalahgunaan narkotika juga banyak dikonsumsi oleh masyarakat ekonomi bawah. Seperti halnya yang baru diunggap oleh jajaran Satres Narkobapores, Kebumen berhasil mengamankan buruh bangunan karena kedapatan mengkonsumsi sabu. Kasus teres narkoba Pores Kebumen, AKP Kusen Martono menyampaikan jika Pores Kebumen telah melakukan ungkap kasus terkait dengan peredaran gelap narkoba. Tempatnya berada di sekitar Kecematan Karanganyar, Kebumen dan berhasil mengamankan R.J. alias Toyok, warga desa Sido Agung Kecematan Seruwang, Kabupaten Kebumen. Menurut AKP Kusen, berdasarkan informasi dari masyarakat dan diawali penyelidikan hingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap tersangka dengan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu, serta diperkuat dengan tes urin hasilnya juga positif. Dari penangkapan tersebut kepada polisi tersangka mengaku telah mengkonsumsi sabu sudah sejak tahun 2021. Selain itu, barang bukti berupa sebuah plastik libening yang berisi sabu seberat 1,04 gram tersebut adalah miliknya yang akan dikonsumsi. Pores Kebumen telah melakukan suatu ungkap kasus terkait dengan peredaran gelap narkotika, yaitu di sekitar daerah Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen dengan atas nama tersangka yaitu RC alias Doyok yang beralamat di Desa Sido Agung, Kecamatan Seruwang, Kabupaten Kebumen. Pada saat itu dicuigai mendasari dari informasi masyarakat, kemudian dilakukan suatu proses penelitikan dan dilakukan penangkapan. Kemudian, didapati bahwa si saudara RC alias Doyok kedapatan menguasai narkoba yaitu jenis sabu-sabu. Jenis sabu-sabu dan dari hasil tes urin juga positif. Kemudian, dari tersangka, dijelat yaitu Pasal 112 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun atau denda 800 juta dan paling banyak 8 miliar. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka dijerat dengan Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman paling lama 12 tahun penjara dan denda paling banyak 8 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!